What's up school fans, welcome to Ruki Padilla. Hari ini kita akan react terhadap game halis dari sparring 2 tim IBL yaitu West Bandit Solo melawan Prawira Bandung. Wow, West Bandit Solo gue penasaran banget sih bagaimana perkembangannya mereka. Gue udah lama banget gak nonton gamenya mereka. Dan yang pasti merupakan season debutnya mereka di IBL 2021. Apakah mereka bisa menembus IBL Playoff atau tidak? Uh, akan seru banget. Dan menurut gue sih dengan komposisi pemain yang mereka punya sih harusnya bisa banget untuk masuk IBL Playoff. Sedangkan lawannya Prawira Bandung kita udah lihat mereka beberapa kali menawan timnas elite muda. Arief Dayat mainnya lagi bagus, Diftas, serta juga Hans Abraham. Wow, lagi wangi banget tembakannya waktu itu. Jadi gue penasaran nih kira-kira hari ini siapa yang akan main bagus. Dan kira-kira apakah Pandu akan ngedang lagi atau enggak. Selanjutnya kita masuk ke highlights hari ini jelas good news untuk kita semua. Dimana IBL sudah posting ya bahwa season 2021 akan berjalan tanggal 10 Maret nanti. So I'm very excited dan ini merupakan pemanasan nih. Semoga nanti pas lagi IBL season 2021 gue juga bisa react terhadap highlights-highlights game serunya IBL. Serta kita harus terima kasih dulu kepada YouTube channel West Bandit Solo yang sudah memberikan kita highlights yang sangat berkualitas sekali. Channel mereka keren banget sih. YouTube channel West Bandit jangan lupa untuk di-subscribe juga. Dan yang pasti semoga nanti saat lagi di-bubble mereka akan bikin konten banyak ya untuk YouTube channel. Semoga ada behind the scenes agar kita bisa tahu nih kesehariannya pemain West Bandit Solo di-bubble pada ngapain aja. Kalau gitu basketball fans tanpa panjang lebar kita akan langsung masuk saja ke highlights hari ini. Kalau gue liat ada Patrick Nicholas nih ya. Jambol maun firman. Patrick starting line up boleh juga nih. Temen gue nih salah satu calon rookie of the year. Kita liat ada Widi. Mau ngoperni kepada Mas Pringo. Finally gue bisa nonton highlights-nya Pringo. Gila Mas Pringo sih gue seneng banget dia comeback lagi ke IBL. Dia masih jago banget sih menurut gue sih. Dan kita liat ada Divta. 3 point shot. Dan memang perawiran ini 3 point shotnya lagi bagus-bagus. Dan kayaknya dengan ada coach Andre Wadi nembak 3 point-nya banyak nih. Dan kita liat Pringo sekali lagi. Nice move. Dengan fake dulu. Waktu ditembak Mas Pringo tuh emang salah satu big man yang paling pinter sih menurut gue sih di Indonesia. Nice pass from Andre Adriano kepada Patrick Nicholas. My boy. Scoring. Look at him man. With the short shorts. I like it though. I like his style. Kita liat karena ada Firman dijaga sama Pringo. Wah gila Firman kuat banget sih. Strong move from Firman. Scoring over Pringo. Kita liat ada Arifi Dyat. 3 point. Eh sayang belum masuk tapi ada Pandu. Dan gue penasaran dari Pandu kira-kira akan ngedang atau ngetar di game ini. Strong move though from Pandu. Dan kayaknya Pandu akan dapet menit banyak ya. Dia starting line up juga bersama coach Andre Juwadi. Sekarang ini kita liat ada Widi. Eh gila. Koneksinya sama Patrick boleh nih ya. Dan kita liat Patrick udah 4 point nih. Memang nih. Challenge rookie of the year. Mr. Patrick. Dan kita liat ada Pringo. Oh nice step from Pringo and the floater. Smooth. Smooth ya gila ya. Smooth banget gamenya. Dan kita liat ada Raymond. Circuit shot hampir masuk. Tapi di rebound lagi. Apakah N1? Yes. Oh kayaknya di sideline. Oke Raymond kayak agak kecewa mukanya. Liat Raymond lagi dijaga sama Mas Pringo. Ada Hans Abraham. With the tree. Look at Abraham man. Oh look at Hans. Not Abraham. Look at Hans man. So inspirational. Dia emang staff kirinya Indonesia sih menurut gue sih. Dan kita liat ada Pringo. With the fade away. Sayang belum masuk. Tapi ada Patrick again. With the putback. Patrick udah 6 point. Top scorer maybe. So far. Dan kita liat ada Arief Hidai. With strong move to the basket. Dan kita tau Arief Hidai. Ini memang masih salah satu point guard terbaik. Gue ngefans banget sama gamenya Arief. Semoga di bubble bisa godain Coach Raiko dikit lah ya. Biar bisa siapa tau dipanggil ke tim nasional Indonesia nantinya. Yang kita liat ada Andre Dre Dre. Belum nge point nih Andre. Gue harapkan tadinya dia bakal point banyak. Dan kita liat ada Pringo. Two man game bersama Andre. Nice pass. Oh. Another nice pass from Pringo to May Jowney. Ball movementnya. Balls Bandits boleh juga nih. Kayak chemistry nya udah mulai ketemu dulu. Waktu gue pertama kali nonton. Chemistry nya masih kurang oke. Tapi kan kita tau ini udah lumayan lama. Sekarang mereka latihan bareng. Kita liat ada May Jowney. Gue masih ngutang baju no limits ya sama May Jowney. Ntar ditunggu ya May ya. Gue pasti akan kasih. Kita liat ada. Sekarang Danny Ray with the spin move. Oh sayang ada foul dari. Oh gak foul. Tikiran dari foul dari Widi. Ternyata tidak foul. Dan kita liat Widi bawa bola. Dijaga sama Januar. Ada... Who's that? Andre? Ya that's Dre Dre. Tapi sayang gak masuk bolanya masih. Andre sepatu keren banget. Kobe. That's Kobe 5. Gue mau juga itu Kobe gitu tuh. Sepatunya kembaran sama Raymond ya. Kita liat. Andre breakout season sih pasti sama West Bendisulo pagi. Lawan dia pemain lokal semua. Gue ekspek dia bisa double digit point nanti. Average ya. Dan kita liat ada Danny Ray. Dia offer kepada... Ini Abraham Damar Grahita. Wah. Abraham. ADG mainnya dari off the bench ya. Dan ada coach Andre Yuwadi ngasih arahan kepada Danny Ray. Oke. Harusnya sih itu Dan. Oke. Siap. Dan kita liat. ADG free thrownya masuk. Oke. Raymond. Strong move. Diblok sama Mejo ini. Tapi tampaknya foulnya ada di Patrick. Two shots. Dan kita liat. Highlights ini juga ada free thrownya. Mirip dengan highlightsnya Timnas. Oke. Raymond nice. Nice free throw shot. Kita liat. Widi di trap tadi. Bolanya mati padahal. Dan kita liat nih mantan teammates nih. Ada ADG lawan Widi. Ini adalah Rizky. Rookinya West Bandits juga ya. Dan kita highlightsnya terhenti disitu tadi. Raymond. Miss layup. Out of bounce. Oke. Ini lagi ada miss-missnya nih. Kadang highlightsnya. Kita liat. Ada Mejo nih. MJ. Nice pass from Habit. Itu kepada Rizky. With a nice finish. Rizky ini atletis sih kok. Gue liat deh permainannya ya. Jadi. Gue lumayan kaget juga. Tapi dia udah langsung dapet menit. Di quarter kedua. Quarter berapa? Gue gak tau sebenernya. Jujur. Tapi ya pasti udah dapet menit. Awal-awal pertandingan ini. Tadi ada Januar juga yang ngepoint. Oke. Ada Mas Fadlan. Sekarang sudah di pertandingan. Operan dari Widi. Sayang belum ketangkep. Ada miss communication sedikit. Oke. Januar. Kuntara. Kita liat. Uh. Hampir aja. Tadi di follow Mas Fadlan. Kita liat. Raymond dijaga sama Widi. Raymond. Fade away. Gagal. Tapi traveling. Tampaknya ada turnovers. Ada banyak miss shot juga. Kita liat sekarang. Oke Widi. Ada Rizky. Oh Rizky playing a lot. Uh. Push off. Sudah push off. 3 pointnya masuk padahal tuh. Wah. Rizky ini anaknya lumayan cuek katanya. Gue denger-dengar. Mentalnya kuat. Jadi gue harap dia bisa berkontribusi juga. Untuk West Bandit Solo nantinya. Nice pass from ADG to Yaya. Ini sekarang lagi banyak ini nih. Belum ada yang masuk-masuk nih. Belum poin-poin. Sekarang lagi bagian highlights yang. Banyak foulnya nih. Kita liat ada Rio Disi. Bawa bola. Rio Disi dioper kepada Mas Fadlan. Nice catch. Naik mas. Siap. Wah belum masuk tapi ada Habib. Habib. Wah fake dulu. Takut kena block dia. Habib juga rookie dari Ubaya. Kita liat ada ADG. Waduh ADG di foul sama Rizky. Little nice conversation with Chio and Patrick. Ya senyumnya lebar. Kontrak baru soalnya ADG. Kita liat. Oke. Nice pass Habib. Fail. Terakhir gue nonton Habib juga disini nih. Eli Campus League. Nontonnya di Citra Arena. Jago tuh dia waktu itu mainnya. Amubaya. Lawannya ITHB waktu itu. Kita liat ada Januar. Uh. Ketabrak. Sakit juga sih tuh. Kuat juga sih Habibnya. Nggak goyang deh. Oke Januar. Kita liat ada Rio sekarang. Ryoga. Ryoga. Oke. Ryoga. Lepasin kepada Habib. Ini agak wildnya mainnya. Agak berantakan. Semuanya jatuh-jatuhan. Gue nggak even tau apa yang terjadi barusan. Tapi yang pasti bola Prawira Bandung sekarang ini. Oh ini first quarter baru selesai nih. 23 untuk West Bandits. 22 untuk Prawira Bandung. So ini pertandingannya ketat banget ya. Kita liat ada Pandu. Dioprik oleh Arief Diatri. Oh kira mau di 3 point sama Arief. Dan itu ada Hans tapi miss. Ada Pandu with a nice board. Pandu pemain yang mungkin paling atletis nanti di IBL 2021. Kita liat Pandu again with the reverse layup. Back to back point. Pandu ini pahal gue udah bilang dari 2 tahun yang lalu nih bakal bagus. Jadi mungkin kayak tahun ini dia baru breakout season. Gue harap kan dia bisa berkontribusi juga. Mungkin 10 point per game untuk Prawira. Dan kita liat ada Mas Fadlan. With his bank shot. He called bank on that one. Oke still from Meijoni. Krioga. Salahat Tugart yang juga lumayan kencang larinya nih. Kita liat di jaga sama Arief Diat. Oke dioprik. Kriodisi. Kriodisi was showing his driving game. Wah tapi belum masuk sayang banget. Kita liat ada Pringgo tapi beruntung disana. And one. Oh tidak masuk bolanya. Oke sekarang kita liat ada Widi lagi mau masuk. Sekarang ada Coach Riki kasih instruksi. Pringgo free throw. Yes. Mas Pringgo gue udah nonton dari jamennya dia main diperbanes. Main jago banget diperbanes juga dulu. Arief Diat. Oke. Divita with the fake. Fall with... Fall by Meijoni. Ini agak lama ya guys ya. Highlightsnya kita 20 menitan nih kayak highlightsnya. Kita liat ada Hans Abraham with the nice pass. Uh. That's a dunk. That is a dunk. That was a dunk though by Pandu. Wow Pandu ya. Banyak juga poinnya di game ini. Tapi that was a nice pass from Hans. Kita liat Hans with the nice steal. Arief Diat. Left handed layup. And one. Yeah I think that was an one. Hans Abraham man playing really well. Gue kangen banget sih nonton sparring kayak gini sih. Tapi gue gak boleh sama tim-tim IBL juga masih belum boleh dateng. Jadi. Belum bisa nipet dulu. Kita liat sekarang ada Andre. Andre belum nge-shootnya dari tadi nih. Passingnya di steal sama Pandu. Arief Diat bawa bola. Oke Arief. Coast to coast. Oke Arief. Oke. Young legs. Gila cepet juga sih Arief ya tadi ya. Gerakannya. Lihat Dre Dre. Masih dijaga ketat. Ada Risky. Coach Andre juga main defense di samping. Dan kita liat cross over from Widi. Oh tapi udah kena cross sepatahal si Divta. Tapi gue gak tau apa yang terjadi. Tapi kayak ada foul. Oke sekarang ada nomor 23. Danny ya ting. Dan kita liat. Pandu. Oh my god. Oh my god. Oke hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Kita harus rewind dikit. Oh my god. I serius. Oke. Pandu lewatin Habib. Patrick don't jump. Patrick. What were you thinking man? Oh my god. That was a nice dunk. Oke. Pandu. Boleh juga. Boleh juga. So gue expect dia akan back dunk nanti. Aibis season 2021. Divta with another strong move. Prawira man. Fun team to watch. Gue gak salah disini nonton Prawira. Kalau gak salah terus ketemunya SM ya. Kalau gak salah ntar game pertamanya. Dan kita liat karena ada Pandu again. Danny. Danny. I think Danny namanya. Oke. Anak upaya sih gue tau itu. Danny. Dan nice pass to. Firman. Kita liat ada. Widi. Widi sama Andre nih. Andre akhirnya. Akhirnya Andre. Dre. Dre gue tungguin banget. Itu untuk lo tembak. Akhirnya ditembak juga. Dan kita liat steal dari Mejo nih. With the fake. With the fake and the layup. Boleh juga. Mejo. Apa MJ nih. Oke Pandu. Once again. Pandu kalau di bawah ring itu. Dia lompat. Udah tangannya udah sering men. Oke. Pandu. Aku suka. Aku suka yang aku lihat. Oh. Dan boleh ke dia lagi men. Free throw gak masuk. Boleh. Pas banget jatuh ke dia lagi. Nice. Follow. On down one. Kita liat MJ. MJ pass it to. Mario. Mabro. Aduh Mabro nempaknya gak masuk. Gak kena ring tadi. Waduh. Karena ada Saroni. Saroni. Overpowering Yaya. With nice strong hook shot. Oke kita liat ada ADG. ADG. Waduh belum masuk. ADG juga belum ngepoin nih kayaknya. Baru free throw down tadi. Lihat Merio. Harusnya selesain aja tuh. Mer. Tanggung banget itu. Kita liat ADG. Januar. Default. Blocking fault oleh Widi. Sebentar lagi kayaknya udah mau halftime. Oke. Januar. Kuntara. Tadinya sudah habis kayak kontraknya. Abis itu balik lagi. Perpanjang bersama Prawira Bandung. Great choice. Great decision by Januar. Kita liat. Hustle. From both teams. Dre Dre. Cio. Oh ini juga first appearance. From Cio. Oh oh. Dre Dre. Ngopernya salah. Kepada Merio. Oh. Ada siapakah di samping sana. It's okay man. Get it on the next possession. Kita liat defense dari Mas Fadlan. Mas Fadlan udah berumur. Tapi defensenya masih gokil banget. Kita liat. Tadi gue sampe miss. Siapa yang nembak tuh masuk. Kita liat aja. Andre Adriano. Merio. Mas Fadlan. Dre Dre. Oke. Dre Dre. With the three. Dre Dre. With the three. Asik juga tuh ya. Rhyme-nya. Oke. Kita liat. Ada Danny Ray. Denny Ray. With Lucky Bounce. Over Andre Adriano. Kita liat Cio. Kick out. Kepada Dre Dre. For the three. Aduh belum masuk. Kita liat. Ada Pringle. Mas Pringle. Oke. Masih boleh juga deh. Boring nih kuat banget. Ini kita liat halftime. Prawirabano. 48. 37. West Bandit Solo. At halftime. Kita liat. Masuk ke babak kedua. Third quarter. Firman against. Pringle. Yes. Dihajar terus. Lagi Mas Firman. Sekali lagi. And one. Berbuah manis. Dan dapet 3 offensive rebound. Lumayan buat statsnya ditambahin ya. Gonna look good. On the box score itu. Mas Firman. Dengan free throw-nya. Kita liat sekarang. Uh. Apa yang terjadi? Mau full court press. Tiba-tiba udah foul sama Cio. Oke. Nice steal Rio DC. Tembak Rio. Tembak Rio. Wah gak ditembak. Kok gue buat tembak tuh jadi Rio. Nice pass. Pringle. Fail oleh Diftah. Oke. Arief Hidayat. Nice pass to Firman. Strong finish again. Firman kayaknya 10 poin aja sih. Udah ada ya di game kali ini ya. Ini yang harusnya timnas di Firman ya. Ini juga pemain besar. Kita tau pemain besar di Indonesia nyarinya susah ya. Ada Cio. With the headband. Rio. Dijaga sama Arief Hidayat. Pass it to Cio. Cio to Dre Dre. To Maspring. Maspring. Oke. Maspring. Maspring go ya. Masih lincah juga gerakannya. Oke. Diftah. Pass it to Hans. Automatic. Oh ternyata tidak masuk. Kirain masuk tadi highlightsnya. Ternyata saya salah. Oke Firman. Ada Arief Hidayat. Kok ini masuk gak nih? Uh layup. Tough layup. Sayang tadi belum masuk tapi default sama Andre. Kita lihat Arief Hidayat. Free throw. Oke. Cio. Ada Habib. Kita lihat ada Alan Asadi sekarang ini. Ada juga Cio. Bawa bola. Dijaga sama. Pemain yang satu. Alma Mater. Dan kita ada Alan Asadi dengan 3 poin shot. Oke. Rio. Ayo man. Here we go. Aduh. Belum masuk lagi. Chio. Chio. Rebound dari Chio. And then the putback. Kita lihat. Waduh. Charoni kenapa tuh. Hopefully he's okay. Firman. Angkle maybe. Oke. Charoni. Looks okay. That's good. Jangan sampai ada cedera ya. Apalagi nanti main di bubble. Main di bubble juga gue agak ngeri-ngeri tuh. Ngelapangannya. Tapi hopefully everybody can be okay. Dan kita lihat Patrick Nicholas is back and langsung nge-score. My guy. Patrick Nicholas. Dan kita lihat sekarang Divita. Uh foul. Three against one. Oke. Nice box out. Kita lihat. Ada Al-Asadi bawa bola. Di foul sama Divita langsung. Kayaknya Divita mau keluar dari lapangan. Jadi dia nge-foul sengaja. Habib. Nice rebound. Ada Rio juga. Wah. Jangan di B. Jangan di sideline tuh. Bahaya ntar bisa out. Dan kita lihat. Another pass to Patrick. Tapi saya ntar belum masuk. It's okay. Dia dapet free throw. Selananya kurang pendek. Trick kayaknya. Free throw Patrick. Patrick nih. Ntar bakal reboundnya banyak sih. Ntar di IBL 2021. Kita lihat Rio DC. Kepada Patrick again. Patrick again. Rookie of the year alert. Rookie of the year alert. AdG. Uh. Strong take. Dia langsung tabrak aja Habib. Dia tau pasti akan kena foul. Free throw untuk AdG. Tersenyum lagi. AdG. Uh. Free thrownya gak masuk tapi. Ada Rio juga. Passing lagi ke Patrick. Patrick layup. Again. That's probably like 14 points already for Patrick. Rookie of the year alert. Hehehe. Ramon. Wah bagus tuh. Dari shooting form ya. Oke. Itu masuk bolanya. Rizky. Back on the court. Passing kepada Ryoga. Kasih ke Rookie of the year. Oke. Patrick. Patrick. Patrick is killing it. Mr. Rookie of the year. Get ready man. Rookie of the year alert. Okay. Nice rebound from Habib. I think yeah. That was nice rebound from Habib. Ramon. Nice jab step. Oh strong move though from Ramon. That's a strong take. Habib boleh juga nih. Patrick sama Habib sih. Man. They're gonna be good for West Bandit solo. Rizky dunk it. Oh. I think I'm gonna dunk it. Patrick again over there. Tapi sayang banget tadi. Leapeng gak masuk ya. Dan kita lihat. Ada Danny Ray. Counter attack. Fast break tadi. Dari Prawira. Uh. Oke ja. Jauh banget emang 3 poin tadi. Kayak buzzer beater mungkin harusnya kalau tadi masuk ya. 68. 53. Untuk Prawira Bandung. Kuantar 3. Oh ini agak jauh skornya ya. Kita lihat Habib. Nice read from Habib. Ada Widi kepada Patrick Nicholas. Uh. Nice fake. Sayang boleh belum masuk. Tapi dapet free throw. Pinter juga nih Patrick mainnya. Boleh. Smart move. Free throw. Masuk. Ini kayaknya udah 17 poin ada lah nih sekarang Patrick. Arief Hidayat. Pass it to. Divta Pratama. Layup strong. Take. Gila sih. Kuat-kuat semua nih pemain Prawira Bandung. Again. Divta just bulldozing against everybody. Gila ditabrak semuanya sama Divta men. Gak peduli. Arief Hidayat dijaga sama rookie. Lihat Arief. Using the pick from Firman. Nice pass to Pandu. Did you call bank bro? Did you call bank on that one? It's nice to see Pandu though hitting that shot. Kita lihat haram. Widi-widi belum poin kayaknya. Nice pass man. Dang. That was a nice pass to Patrick. 19 poin mungkin cara ini Patrick. Top scorer untuk West Bennett solo pastinya. Kita lihat ada Arief again. From the baseline. With a nice finish and layup. Kita lihat ada. Risky. Risky. Uh. Boleh di block sama Pandu. Wah gila. Tapi ada rookie of the year. Yang mencetak poin. Di sana. Uh. Oke Patrick. Oh my God. Gila. Ini pasti anak-anak UPH bangga semua sih sama Patrick sih. Luar biasa hasilnya. I'm pretty sure Mr. Matt juga pasti bangga banget sih di rumah nonton highlights ini. Kita lihat ada. Arief Dyat dioper kepada Danny. Oke. Nice. Danny. Kayaknya namanya Danny dia bukan Danny. Gue bahasa Inggris banget kalo pake Danny. Danny. We settle on that one. Oke. Ada Firman. Nice footwork. Under the ramp. Kita lihat ada. Arief dijagih sama rookie of the year. Arief. I think that's the two. Nggak masuk bolanya. Ada Firman again. Firman juga hari ini mainnya bagus sih. Oh damn. Ditabrak aja Widi. Oke. That's not an offensive foul. It's okay. Gila. Ini Prawira mainnya tabrak-tabrak semua nih pokoknya. Oke. Nice pass from Patrick Nicholas to pada Mas Vatland. Kita lihat ada Rio Dizzy. Tembak 3. Pat. Aduh nggak tembak 3 poin. Keluar Pat. Keluar keluar. Aduh nggak keluar deh. Oke. Danny with the nice left hander left. So easy for him. Nice defense also. Oke. Mas Vatland bilang cut man. Cut. Oke. Kita lihat ada Patrick again. Patrick ini 25 poin kayak di game ini nih kayaknya. Nice rebound. Mungkin 25 and 10. Stats that Patrick. Nice free throw. Ya satu alma mater juga. UPH dan UPH itu. Danny again with the nice step back. Oke Danny. On his old teammate. Nice pass from Rio Dizzy. Tapi di block Patrick. Or is that a goal tending? I don't think that was a goal tending. Oh that's a foul. Oke. Free throw again from Patrick. Gue seneng sih liat anak-anak muda poinnya banyak sih. Oh my god. Damage basket Indonesia udah berkembang sih. I like it. Danny again with another 3 poin. Danny sih yang menembaknya kalau lagi on sih on banget sih. Ramon. Oke miss. Ada Patrick. Uh Pat. Come on man. Come down. Come down. It's just a sparring game aja. Tenang-tenang. Waduh sakit kan tuh jatohnya. Hopefully it's okay. Tapi emang anaknya gitu. Energinya banyak. Hasilnya banyak. Makanya West Bandits beruntung sekali. Dapet seorang Patrick Nicholas. Oke. Danny. 12 seconds left. I guess it's done. 90-65. Prawira Bandung menang. Prawira memangnya performance-nya oke banget ya. Di pre-season kali ini. Oke kita liat sekarang pada salaman semua. Tos-tosan. 90-65 guys. Prawira memang selama pre-season ini. Kita udah liatin 2 bulan terakhir ini. Memang mainnya selalu bagus ya. Gue harapkan tapi nanti lagi regular season pun. Mereka bisa keep up. Dengan performance-nya seperti ini. Dan sedangkan untuk West Bandits Solo. Tampaknya masih banyak yang perlu dikoreksi. Dari timnya mereka. Seperti defense. Dan juga mungkin rotasi pemain kali ya. Mungkin ini juga masih pada coba-coba. Coachnya mungkin masih diumpetin strategi-strateginya. Untuk nanti IBL 2021. But it was a great game. Seneng banget ngeliat Patrick sih. Kita tau Patrick udah masuk di pick up game gue juga. Sebelum IBL pada ngumpul. Dan Patrick memang salah satu pemain yang di Liga Mahasiswa pun juga bagus sih musim lalu ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk rookie-rookinya IBL season ini. I'm very happy sih. Gue ngeliat Habib. Liat tadi Dani. Ngeliat juga Patrick. Lalu liat Pandu. Itu gue seneng banget. Kayaknya semua pemain itu makin jago aja sih. So I'm very happy. I think it's gonna be a great-great season untuk IBL 2021. So thank you so much guys. Yang udah nonton sampai habis. Ini lumayan lama ya. 26-24 menit nih kayaknya video ini. So thank you so much. Jangan lupa untuk like. And jangan lupa untuk comment. And I'll see you guys tonight for time out. Peace.